Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat, panglima TNI dan Kapolri untuk mempercepat penanganan COVID-19 di tanah air melalui PPKM Mikro. Kodam 5 Berawijaya akan mengerahkan 2.500 Babinsa serta 716 tenaga vaksinator untuk ditempatkan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Nantinya Babinsa akan berperan penuh sebagai tracer atau pemantau pasien COVID-19. Selain itu, Babinsa juga akan berperan dalam pembentukan posko pengawasan kampung dalam rangka penegakan disiplin dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pernyataan ini disampaikan panglima TNI, Majen TNI Suharyanto, usai memimpin upacara gelar pasukan kesiapan vaksinator dan tracer di lapangan Kodam 5 Berawijaya. Apelah gelar ini secara serentak dilakukan di tujuh provinsi prioritas yang menjadi pokok perhatian dari pimpinan nasional terkait masih tingginya angka COVID-19. Meskipun untuk Jawa Timur sendiri setelah 4 minggu dilaksanakan PPKM, ini terlihat hasilnya yang cukup signifikan karena terjadi penurunan yang cukup baik. 4 minggu yang lalu angka positif di Jawa Timur berkisar antara 800 sampai 1000. Sementara beberapa hari terakhir ini antara 400 sampai 500. Bahkan kemarin tanggal 9 Februari 2021 angka positifnya 440 kasus baru. Begitu juga yang jumlah meninggal memang masih tinggi tetapi terdapat penurunan, tren penurunan yang cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini memang efektif untuk menurunkan baik yang angka terinfeksi baru maupun yang meninggal. Sehingga dari pimpinan, dari pemerintah pusat, PPKM ini dilanjutkan bahkan dilakukan dalam skala mikro. Artinya di tingkat kelurahan, di tingkat desa, di tingkat RT dan RW. Nah, keterkaitan dari TNI dan Polri ini mengedepankan Babinsa, Babinkam Tipmas, Bintara Pembina Potensi Kemaritiman, dan Bintara Pembina Potensi Kedirgantaraan. Untuk membantu Satgas COVID tingkat RT, RW, dan tingkat kelurahan desa. Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan penerapan PPKM Mikro ini juga dilakukan di tujuh provinsi prioritas yang saat ini masih memiliki angka positif COVID-19 yang cukup tinggi. Melalui penerapan PPKM Mikro yang mulai dilaksanakan tanggal 9 hingga 22 Februari ini, diharapkan bisa lebih masif lagi menekan angka pertambahan positif COVID-19 di Jawa Timur. Dari Surabaya, Tim Liputan, Garda TV Garda Revolusi, Kulti Media